Hmm, oke, jadi kita bahas lagi mengenai Oshinoko Dan kemarin waktu live streaming, ada juga yang nanyain pendapatku gitu kan Mengenai bagaimana jika Ai itu tidak mati atau selamat lah gitu Ya, jadi bagaimana atau jika atau what if gitu kan Saat Ai itu ternyata itu tidak mati dan tidak dibunuh oleh stalker Dan juga tidak diincar sama si Hikaru gitu Jadi menurutku sendiri, ya hidup mereka bakalan tentram Dan tentunya Ruby bakalan tetap jadi idol Sebagaimana dia cita-citanya di kehidupan sebelumnya gitu kan Dia bakalan tetap jadi idol, ngikutin jejak dari ibunya Walaupun identitas mereka itu bakalan tetap disembunyiin gitu kan Dan untuk si Aqua sendiri, aku pikir dia bakalan jadi dokter bedah Karena menurut dia, itu adalah cita-cita dia yang belum sempat kesampean di kehidupan yang sebelumnya Tentu aja gitu kan, dia bakalan jadi dokter bedah Walaupun mungkin bakalan ada beberapa tawaran untuk bisa bermain film sih harusnya gitu kan Dan dari mana uangnya tentu aja dari Ai Ya, kalau Ai itu tidak terbunuh gitu kan Kemungkinan besar dia bakalan tampil di dom gitu kan Di Tokyo Dome dan dia bakalan lebih terkenal lagi Dari sebelumnya uangnya makin banyak dan itu bisa yang namanya itu ngebuat Ngesekolain si Aqua untuk bisa jadi dokter gitu kan Dan juga Ruby bakalan punya koneksi yang lebih banyak lagi Tentu aja jalannya menjadi idol bakalan mulus Karena dia punya orang dalam nih gitu kan Punya kenalan-kenalan si Ai gitu Jadi ya ini cukup happy ending lah harusnya gitu kan Dimana tujuan dari si Ruby jadi idol bakalan terujud Terus Aqua bakalan jadi dokter Kemungkinan bakalan jadi dokter bedah lagi gitu kan Karena dia bakalan mencoba untuk memulai hidupnya yang baru gitu Dan melupakan ya dendam dia lah Karena kan dia nggak punya dendam sih sebenarnya gitu kan Kalaupun dia tuh pengen cari tahu mengenai kehidupan dia yang sebelumnya Dimana jasad dari dokter guru itu belum ditemukan Tapi kan dia tuh nggak ada dendam gitu kan Nggak ada dendam seperti apa yang ada di episode satunya Yang mana dia tuh dendam sama si bapaknya Karena udah ngebunuh Ai, udah ngekill Ai Nah kalau Ai-nya itu nggak mati Ya dia nggak punya dendam gitu Dan mencoba untuk mengikhlaskan kehidupannya yang sebelumnya Dan mencoba untuk lembaran baru gitu Untuk hidupnya menjadi dokter bedah gitu So bagaimana nasib dari teman-temannya Apakah nanti Arimakana bakalan koneksi juga sama si Ruby dan si Aqua Bagaimana dengan Mimco Bagaimana dengan Akane Kurokawa gitu kan Dan ya menurutku mereka bakalan tetap terkoneksi ya Walaupun jalan ceritanya udah beda Ya koneksinya itu sih mungkin dari si Ruby ya Karena kan Ruby bakalan jadi idol Dan kemungkinan juga bakalan jadi idol yang sukses Tentu aja dibawa bimbingan dari Strawberry Group gitu kan Tentu aja nanti si Ruby bakalan kenal sama orang-orang di dunia hiburan itu sendiri Walaupun ya dunia hiburannya bakalan tetap sama aja gitu kan Tetap ada yang namanya itu gelap-gelapnya dan ada kotor-kotornya juga lah gitu So jadi mungkin itu adalah pendapatku bagaimana jika gitu kan Si Ai ini tuh tidak meninggal gitu dan tidak terbunuh gitu Jadi kehidupannya ya mereka bakalan happy ending sampai akhir gitu kan Mungkin juga di akhir mungkin pas udah-udah tua mungkin Hikaru bakalan nimbul Dan mencoba untuk bertemu sama Aqua dan si Ruby gitu kan Karena kan nanti si Ai juga bakalan pensiun Hikaru juga bakalan pensiun waktu udah tua Dan jadi keluarga yang mungkin horror harmonis gitu kan Tidak sesat yang ada di main story gitu Mungkin aja gitu kan Ya ini adalah what if ya menurutku pribadi Jadi bagaimana menurut kalian apakah ada kans lain atau mungkin ada root Atau mungkin kalian punya cerita kalian sendiri Imajinasi kalian sendiri bagaimana jika si Ai ini tuh tidak tertusuk Ataupun tidak terbunuh di episode satunya kemarin Coba tulis pendapat kalian ataupun kisah Ataupun ya cerita kalian sendirilah mengenai hal tersebut Dan kemungkinan-kemungkinannya di kolom komentar siapa tau menarik Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani